Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pihak KUA juga telah melakukan pendataan kerusakan untuk selanjutnya dilaporkan ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terhadap bencana ini, kemudian kami akan tidak lanjuti melaporkan ke Kementerian Agama Tingkat Provinsi, Kanwil, dan mungkin nanti akan langsung diteruskan ke pusat. Kemungkinan kita akan alihkan mencari tempat kantor sementara untuk beraktifitas melayani masyarakat. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Pringsewu. Namun masyarakat tetap diimbau untuk waspada di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi.